Hai bagaimana cara membuatnya pertama ini saya mau bersihkan dulu ya ikan keranjangnya ini ikan keranjangnya sudah saya bersihkan nah ini ikannya selanjutnya saya mau buang durinya dan saya mau swir-swir ini kita buang ya durinya sudah selesai saya swir-swir ikannya seperti ini hasilnya ini kita sisihkan terlebih dahulu langkah selanjutnya saya mau haluskan tahunya ini saya mau ulek saja pakai ulekan biar cepat sudah halus tahunya ini kita sisihkan juga terlebih dahulu kemudian kita haluskan gumbunya nah ini saya mau haluskan pakai blender saja supaya lebih cepat tapi kalau teman-teman mau menggunakan ulekan silahkan nah ini biar cepat saya gunakan blender saja ya ini bumbunya sudah saya haluskan kemudian ini kita campur dengan tahu yang tadi kita haluskan kita masukkan semua bumbunya kita aduk dulu ya supaya tercampur merata semuanya lalu kita masukkan sueknya tadi yang sudah kita swir-swir kemudian daun bawangnya lalu cabai yang kita iris tadi kita aduk dulu supaya gampang nanti mencampurnya lalu kita masukkan gula garam penyedap rasa kemudian sedikit kaldu lalu daun kemanginya kita masukkan juga nah ini kalau teman-teman tidak suka sama daun kemangi ini ini boleh di skip daun kemanginya ini saya pakai saja karena ini rasanya akan menambah segar dari pepesnya nanti ya kita aduk sampai tercampur merata semuanya kemudian terakhir kita masukkan telurnya nah ini saya mau kocok lepas terlebih dahulu nah kita aduk lagi ya supaya tercampur merata telurnya nah ini sudah tercampur merata ini siap untuk kita bungkus kita siapkan dulu daunnya kita ambil satu satu lembar daun kemudian kita masukkan daun salam di bawahnya kalau kita taruh adonan pepes tadi aduk atau adonan tahu tadi kemudian ini kita bungkus hasilnya seperti ini kita lakukan sampai ini adonannya habis ya sudah selesai kita bungkus luar seperti ini ini siap untuk kita kukus kemudian kita tutup lalu kita tunggu sampai ini pepesnya matang kurang lebih itu 30 menit ya teman-teman nah ini sudah matang pepesnya kita matikan kompornya kemudian kita angkat setelah kita angkat hasilnya seperti ini nah ini sangat cantik sekali hasilnya dan rasanya pun sangat enak sekali nah teman-teman wajib coba ya ini rasanya sangat lezat gurih pedas inilah pepes tahu ikan keranjang ala capurku selamat mencoba ada tahu sutra atau tahu putih nah disini ada ayam yang sudah saya potong-potong kemudian sudah saya bersihkan ini tadi langkah pertama kita buat dulu ya bumbunya nah disini saya mau haluskan bumbunya untuk bawang bombaynya ini saya mau iris saja nah ini bawang bombaynya sudah saya iris-iris kemudian bumbu halusnya juga sudah saya haluskan seperti ini hasilnya langkah berikutnya kita tumis dulu bumbu halusnya kita tumis sampai bumbu halusnya ini harung ya sudah mulai tercium wangi bumbu tumisannya kemudian langkah berikutnya kita masukkan bawang bombay yang sudah kita masukkan bawang bombay yang sudah kita iris tadi kemudian kita tumis sampai bawang bombaynya ini layu setelah bawang bombaynya sudah layu kemudian langkah berikutnya kita masukkan campanya kemudian kita masukkan serai yang sudah kita geprek lempuas daun sarap daun jeruk kemudian garam penyedap rasa gula kemudian kita aduk-aduk terus ya supaya ini santannya tidak pecah dan kita tunggu sampai santannya ini mendidih kemudian langkah berikutnya kita masukkan ayamnya kemudian kita biarkan ayam ini agak setengah matang setelah ayamnya setengah matang seperti ini nah ini sudah sangat matang ayamnya kemudian kita masukkan tahunya nah disini tahunya saya tidak goreng terlebih dahulu ya supaya tahunya itu tetap lembut seperti ini nah bagi teman-teman kalau mau tahunya digoreng juga tidak masalah silakan saja sesuai selera saja nah disini saya tidak goreng ya teman-teman kemudian ini tahunya kita masukkan seperti ini nah ini tahunya lembut sekali ya teman-teman kemudian kita masukkan cabai rawit utuhnya lalu saya mau tambahkan kaldu ayam kemudian kita aduk lagi supaya tercampur merata semuanya nah ini sudah matang kemudian kita angkat ya oh iya teman-teman jangan lupa dikoreksi rasa ya nah ini tadi sudah saya koreksi rasa dan ini sudah pas sangat rasanya sudah enak sekali nah ini kemudian kita matikan kompornya lalu kita angkat setelah kita angkat kemudian sudah kita taruh di piring saja hasilnya seperti ini nah cantik sekali hasilnya rasanya pun enak banget inilah ayam tahu bumbu kuning ala dapur kuk nah selamat mencoba ya yuk kita mulai saja cara membuatnya langkah pertama kita rebus dulu ya ini ati ampelanya kita rebus sampai matang sambil menunggu ati ampelanya matang kita goreng dulu tahunya ya nah sebelum kita goreng tahunya kita potong-potong terlebih dahulu nah ini sudah selesai kita potong kemudian ini kita goreng cukup seperti ini saja kemudian kita angkat tahunya sudah selesai kita goreng tahunya dan sudah kita angkat kemudian ini ati ampelanya juga sudah matang ya kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu langkah selanjutnya saya mau buat dulu bumbunya ya nah disini bumbunya saya mau haluskan kecuali bawang bombaynya dan ini lengkuasnya kita geprek saja ya saya kita buat bumbunya ini bawang bombaynya sudah kita iris kemudian ini bumbu halusnya sudah saya ulek saya ulek kasar seperti ini teman-teman kalau teman-teman mau lebih halus lagi juga tidak masalah ya sesuai selera saja kemudian ini juga lengkuasnya sudah saya geprek kemudian ini saya gunakan tomat ya teman-teman tadi lupa saya menyebutkan saya pakai tomat satu buah sudah saya iris seperti ini kemudian langkah berikutnya kita tumis dulu ini bumbu halusnya ya nah ini kita tumis dulu bumbu halusnya kita tumis sampai harum ya kita tumis sampai harum ya sudah mulai tercium mangi bumbunya kemudian kita masukkan bawang bombaynya kita tumis sampai bawang bombaynya layu juga sudah layu bawang bombaynya kemudian saya memasukkan ini lengkuas daun jeruk dan salam kemudian tomatnya lalu saya masukkan sekalian garam dan penyedap rasanya ya kemudian gula merahnya kalau teman-teman mau menggunakan gula putih juga tidak masalah ya sesuai selera saja nah ini kemudian kita aduk-aduk supaya tersampur merata semuanya kemudian kemudian disini saya mau tambahkan sedikit air ya teman-teman lalu kita masukkan kaki ampelay yang sudah kita rebus tadi dan tahunya kemudian kita aduk-aduk ya supaya tercampur merata semuanya bahan-bahan ini nah kemudian ini kita tunggu sampai matang dan airnya menyusut ya nah airnya sudah menyusut ya dan ini sudah matang ini rasanya sudah pas banget kemudian kita matikan kompornya dan kita angkat setelah kita angkat tadi dan sudah kita taruh di piring saji hasilnya seperti ini cantik sekali hasilnya nah ini siap untuk kita hidangkan atau kita nikmati ya nah selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati